Peristiwa Burung Kenari Seri 3 Pendekar Harum Jelit 17 Kain Gordin menutupi altar pemujaan sehingga tak diketahui patung pemujaan apa yang disembah di dalam biara bobrok ini, keadaan di sini serabaluntur dan rusak. Seorang nikoh tua berbadan kurus kering berjubah hijau dengan matu cekung alis lentik bersimpuh di atas kasuran, meski sedang berduduk namun dapat dibayangkan berapa tinggi perawakan badannya. Kulit mukanya yang kuning kuyu sudah tak kelihatan membungkus daging, dua tulang pelipisnya menonjol keluar, sehingga raut mukanya kelihatan lebih tua, tapi lebih kaku dingin dan kejam pula. Di hadapan dan kanan kirinya masih terdapat kasuran bundar, dua kasur bundaran di sebelah kirinya juga duduk bersila dua gadis remaja, kepalanya tertunduk dalam di depan daripadanya, agaknya tengah tertidur pulas. Kedua orang ini adalah Li Ang Siu dan Song Tiam Ji. Kasuran di sebelah kanan masing-masing duduk seorang laki-laki dan seorang perempuan tapi terang bukan Li Giokhen suami istri, yang laki bermuka pucat seperti mengenakan kedok muka tapi pakaian hijau di depan dada dan sekujur badannya berlepotan darah, seakan malah terluka berat juga. Dia kertak gigi, metel, terpejam rapat seakan-akan sedang menahan kesakitan yang amat menyiksa badannya, malah duduk pun hampir tak kuat lagi. Yang perempuan mengenakan cadar, yang kelihatan hanya sepasang matanya, namun sepasang matanya mengandung rasa ketakutan, gusar dan penasaran. Di dalam ruangan semah yang ini sebetulnya terdengar suara bentrokan senjata keras, suaranya kedengaran bergema dari bawah tanah tapi saat itu tiba-tiba semuanya mendadak sirap dan sunyi. Kasur bundar di bawah tempat duduk nikoh jubah hijau pelan-pelan tergeser ke samping, dari bawah kasur tampak sebuah lubang yang membesar, Tak lama kemudian beruntun beberapa bayangan orang menerobos keluar selincah kelinci. Dua orang yang mendahului menerobos keluar bukan lain adalah Oh Ti Hoa dan Choh Liu Hiang. Melihat kedua orang ini, perempuan berkedok seketika menampilkan sorot kegirangan, sebaliknya sepasang metu nikoh jubah hijau seketika memancarkan cahaya berkilat yang lebih tajam dari kilauan sebilah golok tajam. Di mana tangan bajunya terkembang, nampak sinar hitam berkelebatan membawa deru angin tajam langsung menggulung ke arah Choh Liu Hiang. Hanya kebutan angin pukulan lengan bajunya yang mendampar dasyat saja sudah bukan olah-olah perbawanya, apalagi di tengah deru angin keras itu diselingi senjata rahasia pihak Sin Cui Kiong yang dibubungi racun jahat mematikan. Sementara itu, tiba-tiba Oh Ti Hoa pun merasa segulung angin dingin menyambuk ke mukanya teramat cepat dan mendadak sekali kejadian berlangsung sehingga tahu-tahu dia merasa nafas sesat. Saking terperanjat sigap sekali badannya mengkeret, berbareng kaki menutup bumi badannya bersalto di tengah udara, belang badannya menumbuk daun jendela dan terlempar keluar, terasa alas sepatunya rada tergetar, dengan kecepatan gerak refleksnya yang tangkas itu, ternyata masih tak luput dari bokongan orang, untunglah sejak kembali dari padang pasir sampai sekarang belum lagi mengganti sepatunya yang dipakainya tetap sepatu tinggi dan tebal pemberian kipinjan yang terbuat dari kulit kerbau. Meski kekuatan sambitan senjata itu amat pesat dan besar, namun tak bisa menembus kulit kerbau di alas kakinya. Kalau tidak upama dia tidak mampus, kakinya itu terang bakal cacat seumur hidup. Belum lagi badannya menyentuh bumi, keringat dingin sudah gemerobios. Di luar jendela tumbuh pohon raksasa yang rindang dengan daun-daunnya yang rapat, baru saja dia berniat melejit naik ke atas pohon, siapa tahu pada saat itu pula tiba-tiba seret sebuah suara samberan lirih. Di mana kilat berkelebat, tahu-tahu sebilah pedang laksana lidah hular yang terjulur keluar menusuk ke arah dirinya dari celah-celah dedaunan pohon yang rapat itu, betapa cepat keji dan hebat serangan ini, agaknya tak lebih berbahaya dari serangan senjata gelap tokoh jubah hijau tadi. Tusukan pedang ini jauh tak terduga pula olehnya, hawa murni yang diakerahkan kebetulan sudah berakhir, badan masih terapung di tengah udara, umpama dia memiliki kepandayan setinggi gunung juga takkan bisa meluputkan diri dari tusukan pedang ini. Baru saja tersembur keluar air liur getir dari mulut Oh Ti Hoa, dia sudah siap pasrah nasib untuk menerima tusukan pedang ini, tiba-tiba dilihatnya segulung benda hitam melesat terbang dari dalam jendela menyongsong ke arah samberan sinar kilat. Maka terdengar pula suara keres sinar pedang tembus segulungan hitam yang ternyata bukan lain adalah sebuah kasur tempat duduk, tapi Oh Ti Hoa sendiri belum sempat melihat benda apa yang telah menolong jiwanya, begitu kakinya menyentuh tanah, sigap sekali badannya melejit masuk pula ke dalam jendela. Dilihatnya Chow Liu Hiang tetap berdiri di tempatnya, seolah-olah tak pernah bergerak, dan dulu angin tajam dari serangan senjata rahasia tadi, entah kira bagaimana dia meluputkan diri. Di sebelah sana dilihatnya Lempin pun sudah melompat keluar dan sedang menarik tangan Nikoh setengah bayak itu entah apa yang sedang mereka bicarakan, yang terang dia sedang menjelaskan duduk persoalan dan mintakan ampun bagi Chow Liu Hiang. Oh Ti Hoa menyeka keringat dingin di atas jidatnya, katanya, ulat busuk, agaknya aku berhutang jiwa lagi terhadapmu, Chow Liu Hiang tertawa, ujarnya, yang menolong jiwamu kali ini bukan aku, siapa tanya Oh Ti Hoa tertegun. Mulut bertanya sementara badannya sudah berputar, baru sekarang dia lihat perempuan berkedok itu kini sudah berdiri, kasur tempat duduk di bawahnya sudah tiada lagi. Memegangi hidungnya, Oh Ti Hoa berkata, Nona menolong jiwaku, aku malah berterima kasih kepada orang lain, sungguh tidak enak rasanya, tapi Nona harap tidak berkecil hati, meski aku ini bodoh, tapi masih bisa membedakan baik buruk, kelak Nona ingin aku melakukan apa saja, ingin aku terjun ke lautan api tidak akan kutolak, bersinar terang biji mata perempuan berkedok ini, agaknya hendak mengatakan sesuatu, tapi waktu itu Lampin sudah berdiri, katanya, Toa Suciku ingin menanyakan asal-usul kalian, apapun lah hubungan dengan istana kami, dia berdiri membelakang ini koh jubah hijau itu, tiba-tiba dia kedip-kedipkan matanya kepada Chow Liu Hiang, lalu menyambung, aku tahu kalian pasti punya hubungan erat dengan pihak kami, kalau tidak suhu pasti takkan suruh kalian kemari, lebih baik kalian berterus terang kepada Toa Suci, sebetulnya tak perlu dia main kedip-kedip mata, Chow Liu Hiang sudah paham akan junterungannya, meski dia membawa mereka kemari, namun hatinya masih ketakutan setengah mati, Sudah tentu Chow Liu Hiang tidak tega membuat orang memikul tanggung jawab ini, maka katanya dengan suara berat, duduk persoalannya sulit ku jelaskan dalam waktu singkat, setelah Nona bertemu dengan gurumu tentu akan mendapat penjelasan secukupnya, sekarang lebih penting kita selesaikan dulu persoalan di sini, benar, selah Oh T. Hoa, aku hanya ingin tahu siapa yang bertindak begitu rendah men bokong secara menggelap, bagaimanapun aku harus beri hajaran kepadanya, walau sorot Nikoh tua berkilat-kilat, tapi matanya hampir memutih, seolah-olah sekeping es batu yang mengambang di atas air beku, sementara kulit mukanya laksana air danau yang membeku mati, dingin menampilkan ketenangan yang aneh pula. Tak tahan Oh T. Hoa akan mengucek-ngucek hidung pula, katanya getir, kau, apakah Taisu benar-benar tak bisa bicara Nikoh jubah hijau manggut-manggut? Oh T. Hoa melengong, tanyanya pula, terang kau mendengar ucapanku, kenapa mengakui tidak mendengar suara ku toa suciku memang tidak bisa mendengar, lempin mewakili beri penjelasan. Kalau tidak mendengar, bagaimana dia bisa manggut kepala sekilas lempin berpaling ke arah Nikoh jubah hijau, mulutnya sudah terbuka namun batal bicara. Ku minta lekaslah kalian jelaskan, tak usah main teka teki, hampir saja aku dibikin gelas saking gelisah, agaknya reka ancoh liuh yang tidak meleset, Ligi Yokhem suami istri tak berada di sini, orang-orang di luar mungkin memang undangan mereka yang disuruh menghadapi liang siu dan song tiam ji. Tapi siapakah sebenarnya orang-orang itu? Dilihat dari serangan pedang yang keji dan telengas itu, betapa tinggi ilmu pedang mereka agaknya tidak lebih asor dibanding uiloh c. Dari mana pula liububi bisa mengundang tokoh-tokoh silat tinggi sebanyak itu? Dan lagi, siapa pula lelaki dan perempuan berkedok itu? Kenapa sikap mereka begitu misterius? Sungguh hati Oh Ti Hoa dirundung berbagai pertanyaan yang tidak terjawab, justru dia harus menghadapi seorang bisu, apalagi liang siu dan song tiam ji agaknya sama tak sadarkan diri. Siapapun yang menghadapi keadaan seperti ini, malah lucu kalau tidak dibikin gila. Pada saat itulah tiba-tiba di luar jendela terdengar sebuah suara berkata dengan dengis, persoalan ini hakikatnya tiada sangkut pautnya dengan kalian, serangan pedang tadi pun hanya sebagai peringatan belaka, tiada maksud kami hendak melukai orang, asal kalian serahkan murid murtad perguruan kami, kami segera mengundurkan diri, masing-masing tak salah menyalahi, tapi kalau kalian pasti ingin mencampuri urusan ini, mungkin kalian akan mati tanpa ada liang kubur untuk mengebumikan kalian, dari nada pembicaraan ini, terang mereka bukan bertujuan menawan song tiam ji dan liang siu. Berkerut alisoh Ti Hoa, katanya, sebetulnya siapakah kalian? Siapa pula murid murtad kalian belum lagi mendengar penyahutan dari luar, laki-laki berkedok yang terluka itu mendadak melonjak bangun, dengan langkah meronta segera ia menerjang keluar, baru saja Oh Ti Hoa tertegun, tiba-tiba didengarnya ting. Nikoh jubah hijau dan perempuan berkedok itu tahu-tahu sudah menghadang di depannya, perempuan berkedok berkata dengan suara bergetar, kami sudah mencapai tempat ini, segala kejadian terpaksa pasrah akan tanggung jawab Taisu, kalau sekarang kau menerjang keluar, bukankah bakal menyianyikan maksud baik beliau orang tua berkedik-kedik. Metu Nikoh jubah hijau menatap lelaki berkedok, pelan-pelan kepalanya manggut-manggut, seiring dengan setiap patah kata perempuan berkedok, maka terdengar suara lirih yang cukup nyaring berbunyi dari bawah kaki Nikoh jubah hijau. Tiba-tiba Oh Ti Hoa melihat kaki orang, ternyata rikat oleh sesuatu rantai panjang yang lembut, sementara ujung rantai yang lain menjuntai masuk ke bawah altar pemujaan yang tertutup kain gordin itu. Setiap patah kata perempuan berkedok diiringi gerakan pelan dari rantai lembut ini yang bergetar di atas batu hijau, maka terdengarlah suara ting-ting yang lirih dan nyaring. Baru sekarang Oh Ti Hoa mengerti kenapa orang bisu bisa mendengarkan orang bicara. Sebetulnya tak tertahan dia hendak menerjang ke sana untuk melihat siapa sebetulnya orang yang sembunyi di belakang kain gordin itu. Kenapa main sembunyi-sembunyi? Tapi belum niatnya terlaksana, lekas coh liuhi yang sudah mencegahnya dengan lirikan ujung mata. Terdengar suara di luar jendela itu berkata dingin, seorang laki-laki berani berbuat berani bertanggung jawab, seorang laki-laki sejati kenapa harus lari kemari minta perlindungan dari kaum hawa, terhitung orang gagah macam apa kau? Boleh dikata kita para saudara pun merasa tersapu bersih oleh sikap picikmu ini, bergetar badan laki-laki berkedok itu, tiba-tiba dia menyelinap dari samping nikoh jubah hijau dan perempuan berkedok itu, betapa cepat gerakan badannya, sungguh di luar dugaan Oh Ti Hoa. Kala itu nikoh jubah hijau tidak menghalanginya lagi, tampak jubah panjangnya yang kebesaran itu melambai tertiup angin, lengan baju di sebelah kiri malah seperti melambai kosong. Terang dengan gampang laki-laki berkedok itu akan menerjang keluar pintu, di luar angin menghembus di daunan pohon, jelas bila dia selangkah keluar dari pintu bodih H.I.M., entah berapa sinar pedang yang serempak akan menyerang kepadanya. Tapi pada saat itulah tiba-tiba sosok bayangan orang kembali berkelebar tahu-tahu mencegat di depannya. Orang ini bergerak belakangan tapi tiba. Lebih dulu, gerak badannya ternyata jauh lebih cepat dan tangkas tak usah disangsikan lagi, dia bukan lain adalah si maling romantis Choh Liu Hiang yang memiliki ilmu ginkang tiada tandingannya di seluruh kolong langit ini. Laki-laki berkedok itu membentak bengis, soal ini tiada sangkut pautnya dengan kau, minggir Choh Liu Hiang tersenyum, sahutnya, urusanmu adalah urusanku, kenapa tiada sangkut pautnya dengan diriku bergetar badan laki-laki berkedok, suaranya serak gemetar, kau, siapa kau? Aku tak mengenalmu, Choh Liu Hiang menghela nafas, ujarnya, umpama benar kau tidak kenal aku, tapi aku tetap mengenalimu, tiba-tiba lelaki berkedok balikan telapak tangannya menebas tenggorokan Choh Liu Hiang. Tapi bukan saja Choh Liu Hiang tak menangkis, dia pun tak berusaha berkelit, betul juga ternyata tebasan tangan lelaki berkedok berhenti di tengah jalan dengan tajam Choh Liu Hiang menatapnya, katanya setelah menarik nafas panjang, angheng aku tahu kau tinggi hati dan angkuh, biasanya tak sudi minta bantuan orang, tapi dalam keadaan seperti ini kenapa kau harus menyembunyikan diri, kalau begitu kau terlalu tidak pandang aku ini sebagai sahabat baikmu lagi, tiba-tiba lelaki berkedok berpaling membuka, pundaknya bergetar turun naik, terang hatinya sedang haru dan bergolak, perempuan berkedok segera maju menghampiri, menarik tangannya, matanya sudah berlinang air mata. Oh T. Hoa terlonggong setian lamanya baru bersuara tergagap, angheng, nonaki, ah, aku memang patut mampus begitu picik mataku tak mengenal kalian, perempuan berkedok itu memang kibuyong adanya, katanya Pilu, aku tak bisa melindunginya baik-baik, malah kemari minta, minta bantuan orang, sungguh aku tiada muka untuk bertemu lagi dengan kalian, tapi, tapi, oh T. Hoa berjingkrak, katanya keras, akulah yang patut mampus, kalau wangheng tak dibikin cacat oleh aku kurcaki si picik ini, memangnya sekarang dia bisa dihina orang? Apalagi, apalagi hari ini nonaki menolong jiwaku lagi, aku, aku, mendadak dia menerjang keluar, serunya kalap, siapa yang mencari kesulitan setitik merah, hayolah buat perhitungan dulu dengan aku oh T. Hoa, di tengah gemboran gusarnya tau-tau dua larik sinar hijau menukik turun menyerang dari celah-celah lebatnya di daunan. Tak kala itu, Ui Loh Che dan Chai Tok Hing baru mencelat keluar dari lobang di bawah tanah itu, dari kiri kanan langsung kedua orang ini melesat keluar jendela, terdengar suara Chai Tok Hing gelap-gelap sambil memaki, kunyuk dari mana sebanyak ini, pandai main bokong dan jahat, terdengar pula suara Ui Loh Che berat dan serius, ilmu pedang orang-orang ini ganas dan telengas, merupakan aliran tersendiri, kalian harus hati-hati, setitik merah segera merenggut kedok di mukanya terus dibuang, maka tampaklah raut mukanya yang pucat dan rada kurus, tapi pandangan matanya masih tetap dingin menusuk serta keras lagi, katanya membanting kaki, inilah urusanku, kenapa kalian harus campur tangan si O'oh merasa amat menyesal terhadap kau, kalau kau tak berberi peluang dia untuk melampiaskan kemauan hatinya, mungkin dia dapat gila dibuatnya, setitik merah kertak gigi, katanya, tapi betapapun kalian tak akan bisa menyelesaikan persoalan ini, kenapa agaknya setitik merah semakin gelisah dan tak sabar lagi, katanya, kau tak usah banyak tanya, kalau kau memang temanku, lekas bawa mereka menyingkir, adanya hubungan erat kita selama ini, masih ada persoalan apapun yang tak dapat kau utarakan kepadaku setitik merah ulapkan tangan, katanya mendesak, lekas pergi, lekas pergi, kalau tidak menghindar, jangan salahkan aku bila aku melabrakmu, kibuyong segera menyelah, sebetulnya dia memang punya kesulitan yang bisa diterangkan, Chow Liu yang menukas ucapannya, tanyanya, kau melihat pohon yang tumbuh di luar itu tidak kibuyong melenggong, agaknya dia belum mengerti kenapa mendadak menanyakan hal ini, tapi akhirnya dia manggut-manggut, ya, aku sudah melihatnya sebatang pohon tumbuh dari dalam bumi, demikian juga manusia tumbuh untuk hidup berkembang, berbuah dan turun-temurun, tapi sekarang dia bikin gundul dan terbabat roboh oleh gerakan pedang orang itu, bukankah sayang sekali perjuangan hidupnya kibuyong melenggong lagi, dengan nanar dia awasi hawa pedang yang bergulung-belung di luar jendela, tidak tahu apa yang harus dia katakan, karena dia masih belum tahu apa yang dimaksud oleh Chow Liu yang bicara meminjam arti kiasan itu. Maka Chow Liu yang lantas melanjutkan, perduli jiwa manusia atau jiwa pohon, jikalau belum lagi dia tumbuh dewasa dan berbuah lantas dibunuh dan dirobohkan, betapapun merupakan suatu tragedi yang mengenaskan, tapi dapatkah kau bilang bahwa itu kesalahan dari pedang-pedang itu ini, aku sendiri pun tidak tahu, kibuyong tergagap. Dengan tatapan tajam Chow Liu yang mengawasinya, katanya lagi dengan suara lebih lantang, pedang itu sendiri tidak salah, yang salah adalah tangan yang memegangi golok itu, kau, kau sudah tahu urusannya tanya kibuyong gelagapan. Chow Liu yang menghela nafas, dari dalam kantong bajunya dikeluarkan medali tembaga itu, di atas medali tembaga ini terukir 13 pedang yang lencir panjang, mengelilingi sebuah tangan. Melihat tembaga ini seketika berubah air muka setitik merah, bentaknya beringas, dari mana kau dapatkan itu Chow Liu yang tidak langsung jawab pertanyaannya, katanya setelah menghela nafas panjang, tangan ini mungkin tangan yang paling misterius di seluruh jagad, tangan yang paling ganas dan jahat, tapi juga sebuah tangan yang paling punya kekuasaan, karena bukan saja secara diam-diam dia memegang mati hidup jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan lagi bisa bikin orang mati tanpa ujung pangkal, sampai orang itu ajal dia masih tidak tahu bahwa di dunia ini terdapat sebuah tangan yang tersembunyi, ditatapnya setitik merah dengan tajam, sambungnya, dalam dunia ini hanya ada sebuah tangan seperti ini. Paling sedikit 1-2 orang akan hidup ketakutan, hidup di dalam dunia nan gelap, jikalau tangan ini ditumpas dan dilenyapkan, semua orang akan hidup bebas, aman dan tentram, benar tidak dengan kencang setitik merah kertak gigi, ujung bibirnya kelihatan mengejang, katanya sesengguhkan, kau ingin menumpas dia sekarang ganti sikap Chow Liu yang yang bengis, kalau kau tidak ingin menumpasnya, maka dia yang akan menumpas kau, napas setitik merah tersengal-sengal, mendadak seperti kesurupan dan menjadi gelah dia bergelak tawa, aku tahu dia pasti seorang yang amat menakutkan, tapi betapapun orang yang menakutkan aku sudah sering melihatnya, tiba-tiba setitik merah hentikan tawanya, katanya, aku tahu terhadap siapapun kau tidak merasa gentar, tidak pernah takut, tapi dia, sepasang biji matanya tiba-tiba menjadi legam pandangannya seperti semakin dalam, kelihatannya seperti jurang yang tidak kelihatan dasarnya, diliputi ketakutan yang tak terhingga, derita yang tak berujung pangkal. Sampai detik ini, masakah kau tidak sudi membantu aku gemeter bibir setitik merah, katanya, kau jangan lupa, sejak kecil aku diasuh dan dibesarkan olehnya, ilmu silatku juga hasil didikannya, meski dia hendak membunuh aku, aku tidak akan menjuar jiwanya, sebentar, coh liu di yang menerawang, katanya menghela nafas, itulah kesetiaanmu, aku tidak akan memaksamu, aku hanya tanya kau, hari ini dia sendiri datang, tidak mengawasi sinar pedang di luar jendela, setitik merah diam sebentar, katanya pelan, kalau hari ini dia datang, tentu di luar akan ada, pertempuran lagi, kenapa tanya coh liu hiang, tiada orang yang akan mampu melawan ilmu pedangnya, dapatkah bila dia dibanding dengan sia injin ilmu pedang sia injin dalam pandangan beliau tak lebih hanya permainan juru sulaman belaka, jarum sulam coh liu hiang menegas, jarum sulam hanya perhenti menyulam kembang, jikalau untuk menjahit pakaian dia akan putus, bagaimana maksud ucapanmu ini ilmu pedang sia injin hanya elok dipandang ilmu pedangnya, sebaliknya amat fatal dalam praktek teringat betapa ganas dan aneh ilmu pedang setitik merah, tak urung coh liu hiang tertawa getir, katanya, benar ilmu pedang yang elok dipandang belum tentu membunuh orang, ilmu pedang perhenti membunuh belum tentu enak dipandang, yaa, memangnya begitu kenyataannya, mendengar tutur katamu ini, aku jadi kepingin bertemu sama dia, lebih baik kalau kau tak berpertemu dengan dia, hari ini berapa orang mereka yang datang, enam orang, kibuyong yang menjawab sambil gigit bibir, semula delapan orang, tapi satu di antaranya kami gasak di luar kota kilam, seorang lagi entah mengapa mendadak mengundurkan diri, jadi sejak di kota kilam mereka sudah menguntit jejak kalian sekilas kibu yang melirik kepada setitik merah katanya, dia, sebetulnya dia tak percaya bila orang-orang itu benar-benar akan turun tangan keji terhadapnya, setelah dia terluka berat, jikalau dia tak terluka parah, kami pun tidak akan lari kemari, menghela nafas, lalu menyambung, karena suhu dulu pernah bilang kepadaku, kelak bila aku menghadapi marah bahaya apapun boleh pergi ke tempat ini minta perlindungan di sini, waktu itu memang dia amat baik terhadapku, lama-kelamaan matanya merah dan berkaca-kaca, agaknya terkenang akan budi kasih Cio Koan In mengasuh dan memeliharannya sampai dewasa, lupa akan dendam sakit hatinya terhadap guru yang lalim itu, tiba-tiba Cio Liuhi yang sadar bahwa gadis yang semula kaku dingin dan keras hati ini, dalam jangka satu bulan lebih ini sudah berubah jadi lembut dan welas asih, berubah jadi perempuan yang perasa dan tahu duka dan cinta, maklumlah hanya kekuatan cinta saja yang kuasa berubah sifatnya sedemikian cepat dan banyak, diam-diam dia pun bersyukur dan ikut bergerang bagi setitik merah, karena dia pun tahu, cepat atau lambat setitik merah pasti akan dibikin luluh dan berubah pula oleh kekuatan cinta itu pula, pemuda sebatang kera yang dingin kaku ini laksana sebatang pohon yang tumbuh menyendiri di puncak ngarai di pinggir jurang, sesungguhnya amat memerlukan buayan kasih mesra untuk melebur hatinya yang deku, sekilas itu, tiba-tiba dilihatnya pula nikoh jubah hijau juga berubah rumen mukanya setelah mendengar ucapan kibuyong, rona matanya yang kebuah mendadak seperti menyala oleh bara yang berkobar, mengawasi medali tembaga di tangannya, berkata kibuyong, Satu di antara delapan orang itu mendadak menghilang, apakah kau, aku sih tak membunuhnya, tapi dia memang benar hendak membunuh aku malah, ujar Cohliuhi yang tertawa. Sepanjang jalan ini kami bentrok tujuh kali dengan mereka, demikian tutur kibuyong lebih lanjut. Menurut apa yang ku ketahui, orang yang menghilang itu merupakan orang yang paling rendah ilmu selatnya, kira bagaimana mereka mengutusnya untuk menghadapi kau karena waktu itu mereka belum tahu lawan yang harus dibunuh adalah Cohliuhi yang, sudah tentu kekuatan utama harus tetap bertahan untuk menghadapi kalian, maka tugas membunuh itu diserahkan kepada yang berkepandayan paling rendah, tiba-tiba Cohliuhi yang menambahkan, kalau demikian enam orang yang tersisa ini, apakah kepandayanya lebih tinggi dari dia? Tujuh kali kami bentrok dengan mereka walau setiap kali dapat lolos dari mara bahaya tapi juga secara untung-untungan belaka, pernah dua kali aku sendiri sudah merasa takkan selamat lagi nyawa kami, Cohliuhi yang melirik ke arah jendela, katanya mengerut kening, kalau demikian siyaoh bertiga satu melawan dua, mungkin, sekonyong-konyong terdengar suara rantai memukul lantai sehingga mengeluarkan suara samar tak putus-putus. Muka Nikoh jubah hijau merah padam, dengan melotot gusar menatap ke arah kain gordin di tempat pemujaan, rantai yang mengikat kakinya juga bergerak-gerak pergi datang. Lampin tampak gelisah dan kebingungan, agaknya diakah habisan akal dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Tak kala itu sinar pedang di luar jendela memang masih berkembang dengan lincah dan deras, tapi deru angin sambaran golok yang cepat merayap seluluk timbul ke kanan-kiri serta sinar tongkat selincah nagam menari itu berkilau, kedua belah pihak kelihatannya masih berkutat sama bertahan dengan kuat alias tanding. Cohliuhi yang melambaikan tangan ke arah Lampin tanyanya dengan lirih, kenapa Toa Suci memarah-marah Lampin melirik kepada Kibuyong? Katanya, nona itu agaknya tak dibilang Toa Suci tak mampu melindungi orang-orang yang berada di sini, maka Toa Suci ku amat mendeluh dan pedih, maka dia hendak terjang keluar melabrak orang-orang itu, tapi, tiba-tiba tampak Nikoh Jubah Hijau membanting kaki dua kali, cepat sekali putar badan dan melesat keluar, tapi baru saja sampai di ambang pintu, rantai halus yang mengikat kakinya sudah tertarik kencang, selangkah pun tak bisa maju lagi. Lampin menghela nafas, katanya, tapi selamanya dia takkan bisa keluar, tampak muka Nikoh Jubah Hijau benar-benar sudah merah-merah padam, ototnya sampai merongkol keluar, agaknya dia sudah kerahkan tenaganya, tapi Cohliuhi yang pernah menghadapi sekali pukulan tangannya, sudah tentu dia tahu betapa hebat dan dasyat wekang Nikoh Jubah Hijau ini. Tapi meski dia sudah kerahkan seluruh kekuatannya, rantai halus itu tetap tak kuasa dia putuskan, mengawasi rantai yang tertarik kencang itu lempin menghela nafas, ujarnya, khabarnya rantai ini terbuat dari besi murni yang dingin di dasar lautan, meski golok pusaka yang dapat mengiris besi seperti memotong tahu pun jangan harap bisa membacoknya putus, apalagi kekuatan manusia biasa tampak semakin tarik rantai itu seperti mulur semakin kencang, altar pemujaan itu pun sudah mulai bergetar, lapat-lapat seperti terdengar suara laan nafas yang lirih dari balik kain gordin itu, agaknya di bawah altar pemujaan itu juga ada seseorang yang menarik kencang rantai itu. berkilat sorot metu coh liuh yang, tanyanya pula, ujung rantai yang lain terikat di mana lempin tertunduk, sahutnya, kau sendiri sudah melihatnya, kenapa kau tanya aku apakah ujung rantai yang lain juga terikat di kaki orang, tapi dah menyembunyikan diri di balik gordin di bawah altar itu tidak mau unjuk diri, dengan menarik dan menggerakkan rantai dia saling memberi berita dengan toa sucimu kalau tidak ada kerjasama ini masakah toa suci bisa mendengar pembicaraan orang lain tapi siapakah orang itu? kenapa dia melarang toa sucimu keluar? kenapa pula selalu sembunyi di bawah altar tidak mau dilihat orang lempin termenung sebentar, katanya, ini sebuah rahasia, kami sendiri pun belum pernah melihatnya, tiba-tiba terdengar belang altar yang sudah keropos itu tak kuat menahan tekanan tenaga dalam yang hebat, sehingga bergetar roboh dan runtuh berkeping-keping, di tengah-tengah pecahan kayu yang berterbangan sesosok bayangan orang dengan mengeluarkan pekek panjang yang melengking menyedihkan menerjang keluar, namun kain gordin panjang dan lebar itu kebetulan membungkus seluruh badan sampai kaki tangan dan kepala pun terbungkus di dalamnya, tiada satu pun yang sempat melihat bentuk dan raut mukanya Choliu yang menghampiri dan menetuk pundak setitik merah, katanya, Ang Siu dan Tiam Jiku serahkan kepadamu, bahwasannya dia tidak memberi kesempatan setitik merah menolak permintaannya, tahu-tahu badannya sudah berkelebat keluar, tampak selarik sinar mencorong terang laksana seuntai rantai perak tahu-tahu melesat keluar dari rimbunnya daun-daun pohon, secepat kilat menusuk ke arah orang aneh yang menerjang keluar dari altar pemujaan. Dari kepala sampai kaki seluruh badan terselubung di dalam kain longgar besar itu, hakikatnya apapun tak terlihat, siapapun pasti mengira dia takkan mungkin bisa meluputkan diri dari tusukan ini. Tak nyana begitu sinar pedang menusuk tiba, badannya tiba-tiba berkelebat selicin belut, tahu-tahu badannya menyelingap lewat dari depan laki-laki pembunuh berseragam hitam itu, maka rantai yang terikat kedua kaki mereka kebentur mencirat badan pembunuh gelap ini. Terdengar keres belum sempat pembunuh ini menjerit, tahu-tahu badannya sudah terjerat putus menjadi dua potong, darah segera beterbangan, tahu-tahu rantai itu sudah tertarik ke sana pula, serempak nikoh jubah hijau dengan orang aneh itu menubruk ke arah seorang pembunuh gelap yang lain. Kalo mereka membunuh orang sungguh aneh dan tak pernah terjadi di dalam dunia kang-ou, apalagi badan mereka amat aneh, garang dan keji sampai coh liuhi yang sendiri pun angkat pundak dan tersirap kaget. Di sebelah sana ada enam-tujuh orang pembunuh gelap yang sedang bergebrak melawan Oh T. Ho A., U Il Oh C. dan Cai Tok Hing di tengah-tengah gerombolan di daunan. Daun-daun pohon dan semak-semak yang tebal sama beterbangan tersambar pedang, puluhan batang pohon tua yang rimbon daunnya sudah tercukur gundul tinggal dahan-dahan pohon saja yang besar. Selintas pandang mirip seorang kakek tua yang tiba-tiba dilucuti pakaiannya, sehingga seluruh badannya yang telanjang serta keriput kulit badannya terpampang di hadapan orang banyak, gemetar kedinginan dihembus angin dingin. Pedang yang menjadi gaman para pembunuh gelap itu mirip dengan pedang yang dipakai setitik merah, panjang luncir dan tipis bobotnya jauh lebih enteng dari pedang panjang umumnya. Sudah tentu permainan pedang merekap pun ganas, culas dan keji seperti permainan setitik merah, juga sekali-kali tak pakai variasi atau kembangan yang indah, sekali serang jiwa orang selalu diincarnya, dan lagi pengalaman tempur orang-orang ini sudah teramat luas. Agaknya mereka pun melihat Oh T. Hoa, U. I. Loh C. dan Cai Tokhing merupakan tokoh-tokoh silat yang tak berboleh dipandang ringan oleh mereka itu. Mereka tak bergebrak secara berhadapan melawan Oh T. Hoa bertiga, begitu jurus pertama pedang menusuk, lekas sekali badan mereka sudah berkelebat menyelingap ke belakang pohon, tahu-tahu tusukan pedang orang kedua sudah menyelonong datang dari arah lain. Rangsukan sinar pedang mereka sambung menyambung dan tergabung dengan rapi dan rapat, begitu cepat gerak-gerik mereka sampai Oh T. Hoa menjadi bingung dan tak bisa membedakan siapa sebenarnya yang melancarkan tusukan pedang terhadap dirinya, dengan tiga lawan enam, mereka kira asal dirinya menghadapi dua di antaranya sudah lebih dari berkecukupan. Tak nyana dengan melawan permainan musuh yang aneh, gesit dan tangkas itu, bersatu sekaligus mereka masing-masing harus menghadapi enam orang, karena seperti roda berputar ke enam orang ini terus berputar dan merangsak bergantian sehingga kekuatan Oh T. Hoa bertiga susah dipusatkan. Agaknya Oh T. Hoa sudah naik pitam dan gerakan kekuatan dan boyong kepandayan, tapi meski golok tunggal di tangannya mempunyai perbawa untuk menaklukan naga membekuk harimau, namun menyentuh ujung pakaian lawannya tak mampu. Sekilas saja Choh Liu yang menerawang pertempuran ini, Lekas sekali dia tahu bahwa apa yang dilakukan kibu yang bukannya tak beralasan, pembunuh-pembunuh gelap ini memang algojo-algojo yang sudah tergembeleng kuat dan terlatih dengan baik. Kalau pertempuran begini berlangsung terus, Oh T. Hoa bertiga akhirnya yang akan kehabisan tenaga, bukan mustahil mereka akan cedera lebih dulu. Tapi saat mana Nikoh Jubah Hijau dan orang aneh itu sudah melesat ke sana, dan orang menyapu datang dan mengapit dua dari dua jurusan ke arah tengah, rantai di tengah kaki mereka panjang dua tombak lebih, agaknya Oh T. Hoa, U. I. Loh C. dan Cai Tokhing serta para pembunuh gelap itu hendak di jaring dan dijerat bersama sehingga terpotong mati menjadi dua. Kini rantai panjang dan lembut ini kiranya sudah menjadi semacam alat senjata yang paling aneh dan paling berhasil di dalam pertempuran sengit. Dalam waktu dekat Oh T. Hoa bertiga agaknya masih bingung dan tak tahu care bagaimana untuk menghadapi senjata yang luar biasa ini, terpaksa mereka men mundur, salah seorang di antara pembunuh gelap itu tiba-tiba ada yang membalikan pedang membacok ke arah rantai, kreng lelatu api berpijar, pedang di tangan pembunuh gelap itu sendiri malah yang tergetar lepas dari cekalannya, sementara rantai besi itu masih tertarik kencang tak bergeming. Saking kejut pembunuh gelap ini hendak melompat mundur, tapi sudah terlambat, tampak di mana bayangan orang berkelebat, terdengar kerak di susul darah munkerat kemana-mana, tahu-tahu badan pembunuh gelap yang satu ini sudah putus menjadi dua potong. Kini rantai itu masih ketarik panjang, cuma sekarang kedudukan Nikoh Jubah Hijau dengan orang aneh itu sudah pindah tempat. Sudah tentu kawanan pembunuh gelap itu amat kaget dan terkesiap, beramai mereka mundur, tapi Oh Tihoa bertiga sendan menunggu mereka di sebelah belakang. Serempak lima batang pedang berkembang lagi, terbagi lima jurusan serentak mereka melesat mundur ke belakang pohon. Tampak bayangan orang berkelebat pula, satu di antaranya tahu-tahu sudah terjerat rantai di dahan pohon. Hanya dalam sekejap mata, kedua orang serba aneh ini sudah menjerat mampus tiga orang, disadari oleh Chow Liu Hi yang pada ketiga kali serangan ini, orang aneh itu lebih dulu memberikan inisiatif penyerangan, gerak badannya agaknya lebih cepat dari Nikoh Jubah Hijau, sungguh mati Chow Liu Hi yang ingin sekali melihat dan tahu siapa sebenarnya orang aneh yang terselubung di dalam kain gordin ini, sayang kain gordin itu terlalu lebar sehingga ujung kakinya pun tertutup sama sekali. Bahwasannya apapun dia tak melihat, tapi seolah-olah punya panca indera setajam kelelawar, hak kekatnya dia tak perlu menggunakan mata, namun toh dia bisa melihat dengan jelas, Chow Liu Hi yang tahu hanya seorang buta yang memiliki panca indera setajam ini. Seorang picak bekerja sama dengan seorang yang bisutuli, namun dapat mengembangkan permainan yang punya perbawa begitu menakutkan, kecuali merasa kasihan diam-diam Chow Liu Hi yang pun merasa kagum. Tapi lantaran apa si picak ini berani melibat dan dilihat orang? Apa pula hubungan sebenarnya orang aneh ini dengan Nikoh Jumah Hijau? Lantaran apa pula induk air Imki sampai membelenggu kedua orang ini di atas seuntai rantai yang sama? Kini pembunuh gelap itu tinggal lima orang, agaknya kelima orang ini sudah kapok, mereka hanya berputar kian kemari di bawah dahan pohon. Tapi mereka pun tak berani mengundurkan diri. Agaknya tangan itu masih memegangi cemeti, jikalau sebelum menunaikan tugas mereka berani mengundurkan diri, siksaan kejam bakal menimpa diri mereka. Entah berapa banyak jiwa manusia yang terbunuh oleh pedang mereka, tapi nasib jiwa mereka sendiri, mungkin jauh lebih mengerikan daripada para korban yang mereka bunuh. Chow Liu Hi yang menghela nafas, cepat sekali badannya melenting ke sana, dilihatnya seorang pembunuh gelap kebetulan sedang menerjang keluar dari bawah sinar golok Ohtihoa, Nikoh Jubah Hijau dan orang aneh itu mendadak berkelebat keluar juga dari balik dua pohon di sebelahnya, rantai yang mematikan itu tahu-tahu sudah menghadang jalan hidup dan memutus harapannya untuk melarikan diri. Pembunuh gelap ini meraung kalap laksana singa mengamuk, pedang panjangnya laksana ular beracun menusuk keluar, tapi kaki orang aneh itu melesat, tahu-tahu sudah meluncur keluar dari bayangan sinar pedang. Orang, cepat sekali rantai besi itu sudah menjerat badannya. Terang dalam kejap lain leher orang ini lantas akan terjerat putus, tapi pada saat itu juga sekonyong-konyong Choh Liu Hiang melayang datang menangkap rantai besi itu, katanya, mereka pun manusia yang harus dikasihani, berilah ampun kepadanya dengan mati yang kebuah Nikoh Jubah Hijau melotot ke arah Choh Liu Hiang, agaknya teramat gelesar dan kaget rantai itu sudah terpegang kencang oleh Choh Liu Hiang, sudah tentu dia pun tak mendengar apa yang diucapkan Choh Liu Hiang. Sementara pembunuh gelap itu meski menggunakan kedok muka, tapi dari pandangan matanya, juga memancarkan rasa kaget, ketakutan dan curiga, memang tak terpikir dalam benaknya, kenapa Choh Liu Hiang menolong jiwanya. Choh Liu Hiang tertawa, ujarnya, kau tak usah khawatir, aku takkan memerasmu untuk mengatakan sesuatu, karena aku tahu sampai mati kau takkan mau buka mulut, sekarang aku hanya ingin membuat transaksi dengan kalian, dengan pandangan waspadat pembunuh gelap yang satu ini menyapukan pandangannya ke sebelah keseluruhnya, tatkala itu Oh T. Hoa bertiga pun sudah menghentikan pertempuran, empat orang pembunuh yang lain meski masih bergerak tapi gerakan mereka sudah mengendor, sorot meti mereka sama tertuju ke Pat Choh Liu Hiang, akhirnya dia ada orang yang bertanya, transaksi apa asal kalian berani pergi, kali ini ku beri kesempatan kepada kalian. Tiada syarat apapun yang harus kalian taati, para pembunuh gelap itu sama melongo dan menjubelek di tempatnya. Transaksi ini sungguh terlalu murah dan menguntungkan mereka, sesaat mereka jadi bingung entah apa yang harus mereka putuskan. Kata Choh Liu Hiang pula, mungkin kalian menyangka tiada transaksi semurah ini dalam dunia, benar tidak? Bahwasannya kali ini kalian sedikit pun tak pernah mengambil keuntungan apa-apa, benar tidak? Lalu ditepuknya pundak pembunuh gelap yang ditolongnya dari jiratan rantai itu, katanya tersenyum, aku sudah berjanji dengan kalian, silahkan kalian berlalu tak usah khawatir apa-apa, sekian lamanya pembunuh gelap yang satu ini terlongong, tiba-tiba dia melejit naik, lolos dari jiratan rantai terus berlari sifat kuping. Choh Liu Hiang berkata pula, seseorang asal dia masih hidup, kelak pasti masih ada kesempatan, orang mati selamanya takkan bisa menyelesaikan urusan lain, seolah-olah dia sedang mengigau seorang diri, tapi setelah mendengar ucapannya ini, pembunuh gelap yang lain seperti tiba-tiba ambil putusan, serempak mereka melesat terbang mengikuti langkah temannya yang lari tadi. Ulat busuk, oh Tihua seketika berjingkrak marah-marah, memangnya kau ingin menjadi Hwasyo? Tapi Hwasyo takkan sembelarangan berbelas asih secara membabi buta secara mentah-mentah kau bebaskan para dua jana pembunuh itu, orang-orang ini bukan terhitung pembunuh, mereka hanya boleh dianggap sebagai boneka, boneka apa? Tanya Oh Tihua mengerut kening. Benar, boneka, setiap badan mereka seolah-olah terjerat oleh seutas tali, ujung tali yang lain terbelenggu di tangan yang satu itu, umpama kau bunuh mereka semuanya pun tiada gunanya, lekas sekali tangan itu sudah akan mencari tiga belah boneka yang lain sebagai alat untuk membunuh orang, malah kali ini kau hanya membunuh tiga belas bonekanya, bukan mustahil lain kali dia malah mencari dua puluh enam yang lain, Oh Tihua kucek-kucek hidung, katanya, tapi, umpama begitu saja kau lepaskan mereka, yang terang bukan laku seorang dagang yang bona fide, agaknya kau belum paham akan teori dagang, orang-orang yang diutamakan adalah mengulur benang panjang untuk mengail ikan besar, bersinar metoh Tihua, katanya, Oh, aku paham sekarang, kau lepaskan mereka, maksudmu supaya mereka membawa kau menemukan si tangan itu, tapi di mana benangmu? Hidungmu kan lebih tajam dari congorku, memangnya kau tak bisa mengendusnya Oh Tihua, pejamkan mata, lalu menarik napas dalam-dalam, terasa di dalam hembusan angin, lalu sayup-sayup terendus semacam bebawan wangi yang khas seperti harumnya bau parfum. Itulah bebawan khas milik si maling romantis setiap habis melakukan operasinya. Oh Tihua tertawa geli, Ujarnya, Ternyata sekali tangan kau ulat busuk ini menepuk di punda orang, kau sudah tinggalkan bau busuk itu ke badan orang itu, benar sekarang menjadi giliran tugasmu menjadi anjing ajak untuk menguntip bebawan itu dari jarak tertentu, akhirnya kau akan berhasil menyandak ikan kakap yang kita harapkan itu, belum habis coh liuh yang bicara, tiba-tiba terdengar suara rantai-rantai berbunyi. Nikoh jubah hijau dan orang aneh itu laksana terbang sudah melesat ke sana, bukan saja coh liuh yang tak berusaha merintangi, sorot matanya malah menampilkan rasa senang, katanya dengan serius, kau tinggal di sini bersama Ui Losian Seng. Cailo Chiampu untuk melindungi mereka, aku, tak bisa, kontan Oh Tihua menukas dengan mencak-mencak, bagaimana juga kali ini aku mesti menyusul ke sana, belum habis ucapannya dia sudah berlari lebih dulu. Terpaksa coh liuh yang bersoja kepada Ui Losche dan Chai Tok Hing, lalu menuding pintu bodi H.I.M. pula katanya, urusan di sini ku serahkan kepada Chiampu berdua untuk bantu membereskannya, masih ada yang ji, bila dia datang, legakan saja hatimu tukas Chai Tok Hing kalau nona soh datang, akan ku beritahu kepadanya, setelah coh liuh yang berlalu, dia menghela nafas, katanya kepada Ui Losche dengan tertawa getir, kalau demikian kami berdua tua bangka ini jadi ringan tugasnya, Ui Losche menghela nafas juga, ujarnya, tak salah, seorang laki-laki kalau di punggungnya memikul beban sudah merupakan tugas berat, apalagi beban yang dipikulnya ada tiga banyaknya, Chai Tok Hing malah tertawa geli, katanya, dalam pandangan tua bangka seperti aku, memangnya itu memang tugas berat, tapi di dalam pandangan anak-anak muda zaman sekarang mungkin kemauan pun kau tak akan sempat mengenyamnya. Tidak berselang lama Chau Liuhi yang sudah berhasil menyanda Oh Tihoa, dilihatnya Oh Tihoa dari kejauhan mengikuti jejak nikoh jubah hijau dengan orang aneh itu, agaknya hatinya rada bingung dan tak tentram, begitu melihat Chau Liuhi yang menyusul tiba-tiba dia berkata, agaknya selanjutnya kita harus memelihara seekor anjing, kenapa kalau sekarang kita memelihara anjing pasti takkan keliru arah mengejar jejak orang, mengawasi bayangan kedua orang di depan itu, Chau Liuhi yang menjawab, mereka pasti takkan salah menentukan arah, belum tentu, sekarang aku sudah tidak mengendus bau busukan itu, mereka, salah hidungmu sendiri yang tak manjur lagi, walau hidungku tidak sebanding anjing, tapi masih lebih kuat dari hidungmu, menurut pandanganku, hidungmu dengan hidung anjing tiada bedanya lagi, kalau hidungku ini hidung anjing, kalau hidungku tidak bisa mengendus bau busukmu itu, memangnya mereka bisa mengendusnya malah matu dan kupingmu, apa teramat tajam HMM Oh Tihoa mendengu saja, tahukah kau kenapa bisa begitu mungkin karena kau termasuk hidung kelinci, kau tidak usah iri, soalnya hidungku jarang kugunakan, maka yang kuasa sengaja memberikan keistimewaan kepadaku, bersinar matu Oh Tihoa, katanya, maksudmu, lantaran matu dan kuping, mereka tak berguna lagi, maka daya penciuman hidungnya teramat tajam, akhirnya kau menjadi pintar, sungguh tidak gampang bisa maju begini pesat, justru karena otakku bebal, maka Tian pun memberkai suatu kelebihan yang lain, Oh, kau memiliki kelebihan apa? Aku sih belum pernah melihatnya, jikalau bisa melihatnya, celaka 12 bagi diriku, kau tak usah tak kabur, menurut pendapatku, kelebihan itu belum tentu, tiba-tiba suaranya terputus, romen mukanya pun berubah hebat, sekonyong-konyong dari dalam hutan di sebelah depan terdengar pekek dan jeritan jiwa yang meregang ajal, jeritan yang mengerikan, bila diperhatikan beruntun terdiri dari pekekan lima orang yang hampir bersamaan, meski kelima orang menjerit dalam waktu yang berlainan, namun jarak satu sama lain teramat dekat, maka kedengarannya seperti pekek panjang berantai yang sambung menyambung, malah kedengarannya pendek sekali terus silang, jelas baru saja jeritan mereka keluar dari mulut, jiwa melayang napas pun putus. Mikoh jubah hijau dan orang aneh itu sudah melesat laksana panah menubruk masuk ke dalam hutan. Tampak kelima pembunuh gelap itu sudah terkapar bergelimpangan, darah segar masih mengalir dari tenggorokan masing-masing. Terima kasih telah menonton!